Intro Saya berapa hari yang lalu ini diundang di Kalteng. Di Kalteng itu namanya Tanjung Puting. Tanjung Puting itu suaka margasatlah, tempat perkembang biayaan orangutan. Kalau bahasa Inggrisnya bedes. Kalau bahasa sini apa? Ketel. Monyet. Apa lainnya bahasa Sundar? Keram. Kunyuk. Orangutan itu hadirin. Jumlahnya berkurang, pemerintah bingung. Pemerintah bingung. Akhirnya dikembang biakan sampai turun dana per kepala orangutan. 150 juta tiap tahun untuk perkembangannya. Milyalan. Akhirnya berhasil. Alhamdulillah. Yang saya bingung. Pemerintah kehabisan monyet aja bingung. Sampai kan kehabisan ulama, hasil berkurang. Di rumah gak ada ahli ilmu. Di rumah gak ada ustadz. Gak ada anaknya. 6-7 anak gak ada. Jadi ustadz gak bingung. Orang-orang ini kehabisan monyet bingung hadirin. Turun dana 150 juta. Saya mau tanya. Ustadz di pondok pesantren Bani Sulaiman. Setiap tahunnya berapa? 150 juta? Kalau gak sampai berarti kalah dengan gajinya monyet. Kata ustadz yang di belakang. Ya Allah. Tahu gini dulu saya jadi keraja lah Allah. 150 juta gak tanya. Warisan Nabi Muhammad. Kita anggap murah. Warisan orang yang gak jelas. Kita berani membayar dengan harga yang mahal. Ini kunti ketidakcintaan kita kepada Rasulullah. Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad. Kemudian Al-Imam Abdullah bin A'ala. Saya mengatakan. Hati-hati. Fadul gadhi fihim hadimun asladinihi wa muntahimun fi luji sayidin wa bin adi. Ulaika gaumun badhadallah. Fadadid Asan. Habib Salim. Habib Rahman. Habib Abdullah bin Shahab. Kiai. Tahu. Kaya Sulaiman. Dan para pewaris Nabi yang lain. Ulaika gaumun badhadallah. Dapati layanan dari Allah. Fadadidihim. Ikuti mereka. Jangan tolak-tolek kiri kanan. Ini aliran sudah mulai macam-macam. Ada aliran kanan terlalu kanan kiri terlalu kiri. Yang kanan semuanya arom. Saking semuanya arom. Celana kepanjangan masuk neraka. Celana ini kepanjangan masuk neraka. Bayangkan. Coba kira-kira ini. Kira-kira ini. Allah manggil aset-aset. Masuk ke malaikat. Masuk ke malaikat. Asep ke neraka. Tanya malaikat. Salahnya apa? Celananya kepanjangan. Masuk akal lah diri. Sombong. Masuk akal. Ini aliran kanan. Semuanya harom. Ga ada halalnya sama sekali. Orang pada ngasih hidayah. Orang masuk Islam. Ini orang ini. Masya Allah. Intinya ngafirin orang mulu. Sampai ketika saya usut-usut. Ga taunya ketemu dalirnya. Orang-orang ini maklaran sama malaikat malik yang jaga neraka. Jadi kalau bisa masukin orang ke neraka dapat 2,5% ini. Makanya maunya orang semua masuk neraka. Ini maklar-maklar neraka. Aliran ini namanya PGFM. Persatuan Jemot Murat Maret. Hati-hati sama aliran ini. Maulid Nabi harom. Maulid Nabi. Peringatan seperti ini harom. Duduk dikir harom. Baca sejarah Nabi harom. Ini gimana saya ga jelas. Pak Pak saya tanya pak. Hukumnya nanas apa pak? Halal apa harom? Hukum papaya halal apa harom? Hukumnya belimbing halal apa harom? Hukumnya gula halal apa harom? Hukumnya gula halal apa harom? Hukumnya gula halal apa harom? Nanas belimbing kemudian jadi satu. Jadi gula namanya rujat. Bit'ah. Tolalah. Fit'ah. Masuk neraka. Kok gimana sih ga? Papaya halal. Belimbing halal. Gula halal. Dicantur harom. Ini ga mas akal. Baca sejarah Nabi halal. Solawat halal. Pengajian halal. Dicantur. Bit'ah. Bit'ah. Ini aliran ga jelas. Radikal. Pengennya orang masuk neraka semua. Saya ini sampai bingung. Kenapa orang-orang ini kalau sudah maulid pasti nyebarin Nabi. Gak maulid ini. Gak maulid. Bolid bit'ah. Maulid ini. Setelah saya baca kitab Tafsir Urtubi. Saya melihat. Subhanallah. Disitu dikatakan. Seumur-umur setan tidak pernah gelisah. Tidak pernah marah. Tidak pernah sumpek seperti empat yau. Yang pertama ketika dilaknat. Yang kedua ketika diusir dari surga. Yang ketiga ketika lahirnya Nabi Muhammad. Tidak pernah merahmati. Alhamdulillah. Tidak pernah mengerti semua. Sejauh. Yang keempat ketika surat fatihah Sumpah setan Karena fatihah adalah surat yang mulia Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Yang satunya lagi Aliran hadirin Yang keluar dari jalan mereka Ke kiri, kanan, ke kanan, kiri, kiri Halal semua Bayangkan Zina halal Mau sama mau Zina halal Pokoknya bayar kasarong, bayar gendah, gak apa-apa Eh Ini maghap, namanya maghapapak Soekarno Ini aliran aneh, kiri ke hirin Gak jelas dalilnya Haji gak usah jauh-jauh ke sana, cukup di pondoknya Ini aliran, hadirin kiri, hati-hati Nah kita sekarang dihadapkan oleh dua aliran seperti ini Kita mesti hati-hati Anak-anak kita Kalau gak kita selamatin Untuk mendapatkan warisan Nabi Muhammad Dari sosok orang-orang yang belajar Dari waris Nabi Muhammad Akankah dia selamat di dunia hingga akhirat Makanya hati-hati Ayo Melalui pondok pesantren Bani Sulaiman Melalui beliau dan guru-guru beliau Melalui para habaib dan para kiai Mari selalu istiqomah di jalan mereka Insya Allah sampai Sebagaimana mereka sampai Mendapat rita Allah dan Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Allahumma amin Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Sosok sebelum saya tutup Saya mengalami zamannya Habib Hassan Ini Habib Hassan ini masya Allah Beliau ditarim sangat Betul-betul disegani Kasafnya jelas-jelasan Karena saya sendiri beberapa kali di Kasaf Sekali waktu saya haji Saya mampir ke rumah beliau Ke majelis beliau Dalam perjalanan saya ngomong Ini negara Saudi Ya Allah Dikit-dikit pemeriksaan Dikit-dikit pemeriksaan Sumpah Enak di Indonesia Jalan kemana-mana Gak pernah diperiksa Kalau disini Mau kesini ada pemeriksaan Kesitu pemeriksaan Udah sumpah Kita kepingin cepat-cepat pulang ke hadramu Begitu nyampe majelisnya Habib Hassan Dalam majelis beliau mengatakan Mas-mas Salah sakitain Mas Kalau masuk negerinya orang Ikut aturan mereka Jangan buat aturan sendiri Langsung dijawab Kita dimanapun tinggal Ikuti peraturan negerinya Jangan banyak komplain Jangan banyak kritik Ikuti mereka Allah Selesai dari situ Memang Kalau mau datang ke majelisnya Wali Allah Harus jaga hati-hati Guru saya Bekhu Ahmad Benidrus pernah Memberikan hadiah dibungkus Kata beliau Kalau masih hadiah saya Gak usah dibungkus Karena bungkusan Lutupi Tidak ada yang tertutup dari saya Ini kasatnya beliau Habib Hassan Habib Hassan Masya Allah Ilmunya lautan hadirin Ditanya masalah apapun Gak pernah Gak menjawab Karena beliau Dijulugi Bahkan oleh ayaknya sendiri Surkommul ilmi Rajanya ilmu Cuman orang-orang yang saya lihat Ini hadirin Bedanya sama kita Ini apa Ilmu kita mungkin bisa dapat Istiqomahnya Habib Hassan Sudah operasi Sudah sakit Gak pernah ninggal Sholat sunnah Bahkan kalau terawih itu Tadi gak sekali Sekali berbuka Tindak ke Bahrawi Ini umur Sudah 70-80 tahun Sudah gak bisa berdiri Nah Jika siroda Tapi ibadahnya Subhanallah Gak pernah Meninggalkan Sunnah-sunnah Apalagi yang wajib Itulah Kehebatan mereka Para ulana Yang kami kenal Bukti cinta kita Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Masha'ali ala Muhammad Kepada Nabi Muhammad Kepada Nabi Muhammad Kepada Nabi Muhammad Terima kasih.